Pemirsa Kota Padang merupakan salah satu kota terpenting dalam pertumbuhan pers, terutama surat kabar di Sumatera pada paru kedua abad ke-19. Bertempatan dengan dilaksanakannya peringatan HPN 2018 yang akan diperingati tanggal 9 Februari di Sumatera Barat, Museum Aditya Warman mencoba mengangkat materi tumbuh kembangnya pers di Sumatera Barat ke dalam pameran temporel. Dengan dilaksanakannya pameran bertema sejarah pers nasional di Minangkabau di Museum Aditya Warman dan ikut serta memeriahkan Hari Pers Nasional 2018 di Padang, berbagai persiapan telah dilakukan menjelang pembukaan yang akan dilar pada Jumat esok. Pada pameran pers yang akan diresmikan 1 Desember 2017 ini, burung kuau dipilih menjadi maskot HPN. Burung kuau diyakini sebagai mewakili jiwa dan semangat pers karakter orang Minang. Pameran yang terbagi ke dalam periodisasi ini mencakup jenis dan judul koran yang terbit dalam satu kurun waktu hingga alat-alat yang menunjang perkembangan pers zaman dahulu. Jumlah koleksi yang ditampilkan lebih kurang sebanyak 96 buah koleksi yang terdiri dari 70 surat kabar dari masa ke masa, 13 benda penunjang pers seperti kamera, mesin tik, telepon, radio, dan recorder, serta foto ketua PWI Sumatera dari masa ke masa, dokumentasi kegiatan kewartawanan Adinegoro, Villa Teli, serta buku dan piagam penghargaan pers. Bagi pengunjung yang ingin menyaksikan dan mengetahui tentang sejarah pers ini, tidak akan dipengut biaya alias gratis pada Jumat esok saat degelar pembukaan. Diharapkan dengan pameran ini agar dapat menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi seluruh pengunjung. Dari Padang, Budi Sunandar, INews melaporkan.